Trishan maaf, aku gak bisa Caraku mencintai ibu Atau kamu usah laporan polisi karena udah mencelakai pemerintah? Tapi kan saya langsung aja Temui pusaka sekarang dan jauhin dia Saya gak mau dia tak apa-apa lagi Sejak kapan Cahaya kerja di pabriknya pusaka Tante? Masalahnya Cahaya gak pernah cerita ke saya sebelumnya Cahaya mulai kerja hari ini Tristan Ya itu pun karena terpaksa Karena kan Cahaya harus bayar ganti rugi yang dia buat di pabrik waktu itu Karena hutangnya cukup besar Jadi satu-satunya jalan ya Cahaya harus kerja disini Tante, saya yakin itu cuma akal-akalan di pusaka doang Tante Itu pusaka gak bikin Cahaya supaya deket sama dia terus Supaya pusaka bisa nyari bukti kalo misalkan Cahaya itu azura Jadi dia bakal lebih gampang buat bangsa dalam ke Cahaya Ya mau gimana lagi Tante juga sebenernya gak mau Cahaya kerja disini Tapi kan gak ada jalan lain untuk membayar hutangnya Dan lagi Cahaya juga menolak Waktu Tante mengajukan diri untuk dipotong gajinya pada pak pusaka Atau gini aja deh Tante, saya yang bakal lurus semuanya Eh jangan, Cahaya pasti gak mau kalo kamu terlibat Tristan Apalagi kamu kan udah banyak membantu Cahaya Tante, saya bakal ngelakuin apapun untuk nolongin dan melindungi Cahaya Saya gak pengen Cahaya dalam bahaya karena deket-deket sama pusaka terus Tante Iya Tristan, terima kasih ya Sama-sama Tante, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Susah juga karena tangan pake tangan kiri Masuk Permisi, Pak pusaka Ada apa, Zul? Ya Allah, tangan Pak pusaka Tangan saya udah gak apa-apa Udah diobatin Ada apa? Pak Ini kan baru hari pertama saya kerja disini Tapi Saya udah bikin kekacauan Dan malahan Bikin tangan Pak pusaka sampe luka Saya rasa mungkin lebih baik saya gak kerja disini ya Pak ya Tapi Bapak tenang saja saya akan bayar utang-utang saya ke Pak pusaka Tapi saya gak kerja disini biar saya gak bikin kekacauan lagi Jadi Saya izin Resign dari pembina ini Pak Kamu udah bikin tangan saya seperti ini Terus sekarang kamu malah mau resign Kamu mau mengundurkan diri Lari dari tanggung jawab Gak gitu Pak Maksudnya bukan hari bertanggung jawab Saya akan tetap bertanggung jawab Pak Ya dengan cara apa? Dengan cara mundur dari sini Kalau kamu mau bertanggung jawab Kamu harusnya tetep bekerja disini Dan bertanggung jawab sampe tangan saya sembuh dong Kalau perlu dirawat Eh tapi Pak Saya gak suka dibantah Siapa yang suruh kamu resign dari sini? Bu Diana? Misha? Kamu beresin kertas-kertas ini meja saya Dan kamu tetep kerja disini Baik Pak Ini saya mau pake Udah udah gitu aja Kamu liat Saya gak bisa loh tanda tangan pake tangan kiri saya Tangan kanan saya sampe luka Demi ngelindungin kamu Terus tadi kamu minta Tidak Untuk resign dari sini Hebat sekali ya Zura Cara kamu bertanggung jawab Sekali lagi saya minta maaf Pak Ini dia minta maaf Pak Hebat Pak Pak Okey-oke Maaf 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 Cek aja kaca matanya ya. Oh, maaf ya. Masukin lagi deh. Iya, iya, Pak. Saya lapar. Kamu ikut saya makan siang. Ya, dan Azura, tolong, tolong. Tolong sekali jangan pernah kamu kepikiran untuk mengundurkan diri lagi, ya. Bukan kayak gitu caranya bertanggung jawab. Lari dari masalah. Ngerti kamu? Baik, Pak. Makan siang harus ikut sama Bapak. Iya, kamu ikutlah. Kan saya bilang ikut makan siang sama saya. Iya, Pak. Ayo, Azura. Iya, iya, Pak. Pak! 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 Biar ini saya ketemu Brusaka. Pak! 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 Saya tegas sekali lagi. Kalau Bapak ingin ketemu Pak Brusaka, Bapak harus bikin janji dulu. Tidak bisa, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ya, oke, oke. Lepasin saya. Lepasin saya. Kalau emang nggak boleh, tolong panggilin Brusaka ke sini. Saya cobain ngomong sama dia. Tidak bisa, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Brusaka! Brusaka! Ayo, Pak. Lepasin saya. Jangan ngomong-ngomong sama Brusaka. Lepasin saya. Lepasin saja, Pak. Lepasin saja, Pak. Gak apa-apa. Saya kenal dia. Baik, Pak. Tristan. Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Masutlah, Pak. Hmm? Masutlah, Pak. Manfaatin pacar gue buat kerja sama lo. Segera gue minta dikening lo. Sebutin utang-utang Azura berapa. Gue lunasin sekarang. Nek. Berapa? Hmm? Kamu kok betah sih pacaran lama sama orang kayak gini, Azura? Dia tuh gak bisa menghargai pekerjaan kamu lho. Lu gak usah ngasut Azura! Kamu gak usah kucampur sama keputusan Azura! Dia mau kerja di mana itu pilihan dia! Udah ya. Udah ya. Udah jangan ribut nih. Saya mohon. Azura. Azura, biar ini jangan apa-apa. Ya. Biar aku lunasin nonton utang kamu. Supaya kamu bisa jauh-jauh dari orang licik kayak gini. Saya gak butuh uang kamu. Uang saya lebih banyak dari kamu. Saya cuma mau lihat seberapa bertanggung jawabnya Azura. Itu aja. Pristan, udah. Jangan kayak gini tangannya bapak pusaka lagi sakit. Terep berik. Dia orang jahat, Azura. Dia orang jahat, Azura. Kamu jangan mau dekat-dekat sama dia! Ada apa sih, Pristan? Pristan, kenapa aku buka kayak gini sih? Saya pun bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya. Ini bukan tanggung jawab kamu. Aku gak pengen kamu dimanfaatin sama orang kayak gini, Azura. Ya. Oke. Sekarang kita pulang. Sekarang kita pulang. Aku gak mau. Sama kamu aku gak bisa. Aku minta maaf. Sudah. Kita pulang. Pristan, maaf. Aku gak bisa. Jangan buang-buang waktu saya, Azura. Iya, Pak. Azura, please jangan pergi sama pusaka. Please. Sama pusaka sekarang atasnya sama aku. Dan aku mohon sama kamu tolong hargain keputusan aku untuk bertanggung jawab ke Pak pusaka. Ya. Selamat menikmati. Pusaka aku udah beliin salep buat kamu. Pak Pusaka di mana ya? Ya bu, Pak Pusaka tadi kuliah sama Azura, bu. Pusaka di mana ya? 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 Terima kasih.